Hai salam jumpa lagi bersama saya Dewi Gunawan Kali ini saat syuting hari ini adalah Hari pertama puasa di Brunei Darussalam Lebih satu hari dari Indonesia Kebetulan tadi habis jalan ke Miri Terus pulang, gak ada lauk Kita beli cari makanan Kebetulan juga kali ini videonya Untuk collab bersama Vim Untuk menunjukkan menu berbuka puasa Di negara masing-masing Yaitu di Brunei Darussalam Saya akan tunjukin kayak gimana menu-menunya Kebetulan Brunei itu memang gak terlalu jauh dari Indonesia ya Jadi menunya gak terlalu empau banyak berbeda Tapi cara penyajiannya aja yang mungkin agak-agak berbeda Untuk kalian yang pengen tau Kayak gimana sih menu berbuka puasa Ala-ala di negara masing-masing member Vim lainnya Kalian bisa lihat di description box di bawah video ini Sekarang situasinya lagi jamnya berbuka puasa Seperti tetangga di belakang Banyak yang persiapan mau buka puasa Udah taktok 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 bikin es mungkin Kita juga akan mukbang sekaligus Untuk nemenin kalian yang sedang berbuka puasa Selamat buka puasa Join collab Bismillahirrahmanirrahim Salam Mau tau menu-nya apa? Ada collab bisa You guys can try Buka puasa Buka puasa Ini tadi yang saya mau Ini ikan asam manis Ada dua dibikinin Terus ini ayam Bumbu merah Ini ada rendang Ini ada opor Eh ini opor ini kari sorry Ini kambing Yang tadi satu Satunya Tiga dolar Kalau gak pake nasi Ini belinya satu Nempel begini Jadi lumayan gede juga ya Tibang mau nyobain aja Terus ini juga baru nyobain Ini namanya Katanya selasih Jadi memang ada biji selasihnya tuh Ada biji selasihnya Tapi ini rasanya air jagung Rasa jagung gitu ya Ini rasanya rose Ada selasih juga Jadi namanya air selasih katanya Terus katanya lebih enak Kalau pake es Maksudnya dingin-dingin Jadi saya ada sedia es juga Pengen nyobain Ini Sebagian Dari Beberapa Menu Berbuka puasa Di Brunei Ini Menunya menu Murah Sebenernya Murah meriah Kenapa saya bilang murah meriah Saya ada di beberapa Video yang lama banget Pernah bilang Di Brunei terkenal dengan Nasi katok Nasi katok tuh kayak Nasi rames Nasi bungkus gitu ya Serba satu dolar Lauk dengan nasinya Satu dolar Lauk dengan nasinya Satu dolar Ini pun satu dolar Satu dolar Satu dolar Satu dolar Kalau yang ini kan Karena ya agak lebih spesial Dibakar Bahannya pun Lebih agak mahal ya Bahan dasarnya Kambing kan Jadi ini tiga dolar Kalau pake nasi Tiga setengah dolar Jadi dihargai Lima puluh sen Untuk nasinya Ini tadi yang Besar ini Yang ukuran Satu liter Satu setengah liter Gini Ini dua dolar Terus terang nih Saya jarang-jarang Beli minuman Kayak gini Cuman tadi Aduh Baru nyampe Kayaknya Panas banget Tadi di Warung Di kedainya Jadi saya mau Nyobain Akhirnya beli juga Saya nyobain yang Rasa rose dulu Ini ada Biji selasihnya Kayak gimana sih Rasanya gitu Saya tanya Katanya sih Kurang manis Gak terlalu manis Jadi gak khawatir ya Nyobain yang Rasa rose Kayak Kalau Bener Segar banget ya Kalau pakai es Disini dibilangnya Es Bandung Pakai Sirop Rose Begini Dibilangnya Sirop rose Gak tau lah Pokoknya Rasa susu Sama Sirop Rasa Rose Gitu Ada biji selasihnya Juga Berenang Berenang Enak Segar juga Tapi yang rasa Rasa jagung ini Gak terlalu manis Lebih cenderung Yang manis Yang rose Tapi Ya gak Gak manis banget Sedikit manis Dan ini lebih Gak Gak terlalu manis Bapak udah nyobain ini Belom Itu Airnya Segar sih Gak terlalu manis Bener dia bilang Bapak sama damar Kita masih makan Biar Diselesaikan dulu Makannya Supaya Kalian gak bosan Ngeliatin kita Makan ya Jadi kita sudahi dulu Videonya Untuk collab Kali ini Tentang menu Berbuka puasa Di Brunei Jangan lupa Untuk Subscribe Like Juga komen Di video saya Dan juga Teman-teman saya Yang ikutan collab Ada link-linknya Di kotak Di bawah Video saya Sampai jumpa Di video Berikutnya Salam Sampai jumpa